Dari abang kita, abang pedagang ini ya, pedagang roti daging, yaitu adalah abang Klopper. Di sini dia sedang restream juga, atau no bareng bareng, abang Eric Ate. Lalu ada, siapa lagi nih? YP ya? YP, si Pak Klopper, ama, iya nih ada Onyx Gaby. Lalu, ini Onyx Gaby sama One nggak ya nontonnya? Oh iya, bener. Pakai dijelah asin lagi. Kalau saya emang kebetulan emang selalu memantau semuanya, Pak. Oh iya. Tenang aja, kan karena ada sekarang kan lagi. Tadi Klopper udah bilang, si Apis. Kenapa? Si Apis. Iya, kan aku udah bilang. Oh iya, si Apis. Terus ada abang Godipa. Abang Godipa juga sedang melakukan nobar bareng. Ada, Pak. Banyak ya? Scroll aja ke bawah. Banyak ya, banyak. Terus ada, wih ada Willy, ada Liam lagi, nobar juga nih. Iya, ada juga. Siapa lagi tuh? Siapa lagi? Kalian yang lagi nobar di rumah, yang mana tau pakai proyektor, pakai TV, pakai apa gitu. Boleh langsung kirimin juga ke kita nih ya. Coba kalian foto ataupun kalian story. Coba tag kita di sini. Kita mau lihat nih, kalian sedang apa juga di sana mumpung. Sekarang masih ada technical pause juga. Waktunya kita ngobrol-ngobrol dulu. Dan ini ada juga dari kembarannya Cornet ya, Riponet nih. Sedang nobar juga. Oh iya, Riponet. Riponet. Ini bentar, Lemon nonton nggak ya? Kok saya... Mana? Oh! Ada informasi di mana akan ada game remake. Sepertinya mungkin ada kesalahan pemilihan emblem. Oke. Atau mungkin battle spell. Bener. Atau mungkin kita tahu sendiri terkadang. Mungkin ada juga yang mengalami emblem-emblem yang tidak ingin digunakan gitu loh. Makanya teman-teman semua sabar ya. Kita akan nge-remake dulu. Kita akan melakukan secepat mungkin. Karena untuk nge-remake sendiri ya hanya tinggal mengamankan yang sama ya. Iya. Wesh, ini apa nih? Tapi biasanya kalau remake kayak gini tuh karena apa Profesor KB? Hah? Emblem sih. Emblem. Emblem. Oh saya tahu. Jadi remake ini bakal bakal berapa lama nih? Tergantung sih. Coba itu geser itu saya tahu tuh yang di sana ya. Iya. Iya. Nah kalau ini kebetulan kalau remake-nya mungkin hanya sekitar 5 atau bahkan 5 sampai 8 menit lah paling. Oh, i see. Oh ada bak Emblem. Bentar teman-teman. Ada yang laporan nih. Benar. Tapi kalau misalkan untuk itu kan di sini. Coba-coba lihat diberdekat lagi. Nah itu ini yang lagi restream ya. Yang lagi nobar ya. Yang lagi restream kenapa? Iya itu yang biasa jadi gold laner tolong ya. Biasa jadi gold laner yang mana? Ini nih nih nih. Yang ini? Yang buka. Iya yang atas bener. Yang atas. Kalau yang bawah kan emang beneran gold laner. Nah kalau yang atas kan kebetulan magang ya. Yang namanya name-nya Clover itu tolong ya. Kasih ilmunya yang bener. Jangan sesat ya. Iya sama tolong jangan terlalu lama masuk kota ya. Benar. Benar banget. Tapi emang kalau misalkan di sini ya. Kita juga melihat. Susah. Untuk player-player yang sedang mencoba untuk memperbaikinya juga nge-remake dengan draft yang sama harusnya ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan untuk game kedua. Menurut lo pribadi B dengan draft kayak gini. Udah di tangan siapa ini harusnya? Kalau ngomongin game yang kedua ya. Kebetulan emang jujur aku pribadi terkejut ketika melihat draftnya. Tapi untuk ini abang ganteng yang di sebelah kanannya cornet ya. Net. Iya kan? Itu belum? Bukan. Itu yang di discord tuh. Oh idola lo? Idola saya. Kalau kata seseorang katanya gak ada duanya. Panggilannya apa sekarang? Kan dulu kan lo ngasih panggilan Reksi Petani. Wah si Bae lah. Si Bae lah. Kok? Bae. Halo Bae. Halo Bae. Iya ada yang laporan loh. Ada yang lagi nobar sama bokap loh Prof. Hah? Lagi nobar sama bokap kok. Wih kompak. Wih kompak sekali. Semoga kalian tetap bahagia bersama dengan keluarga ya. Iya makanya. Mana lagi nih? Ada yang lagi nobar di sekolahan juga. Di sekolahan. Mainnya besok tapi hari ini hatiku tetap Indopride dari Fauzi Nurfaturahman. Terima kasih Fauzi. Eh Fauzi Anskar. Bukan Pak ini ada yang ngirim Pak. Oh Fauzi Nurfaturahman. Kenapa Ned? Kenapa? Enggak. Ada informasi? Ada informasi. Dari para streamer. Tapi gak terlalu kedengeran jelas. Gak kedengeran jelas? Iya karena kita kan ada delay ya kan. Oh iya benar. Jadi kita juga gak bisa langsung menyapa untuk para streamer yang sedang restream animo TV. YP! Ada YP juga ya kalau gak salah ya lagi streamer. Siap coach. Ada kembaran korek juga ada ripo ya. Ini semakin subur kayak badannya. Sudah? Sudah semakin bahagia ya makan lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sabar ya. Aduh seandainya kita para kester bisa langsung menyapa mereka ya. Tapi ini karena ada delay jadi gak bisa tunggu menyapa mereka. Bener. Seandainya kau tahu. Kenapa jadi lo nyanyi seandainya kau tahu? Hah? Kok jadi nyanyi seandainya kau tahu? Oke kalau begitu kita langsung mulai. Ini dia game yang kedua. Yang sudah mulai bersiap-siap dari kedua tim Blacklist International. Melawan BTK. Nah Pak. Saya saran ya. Mendingan Bapak keluar dari situ Pak. Nah nanti daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Langsung keceplosan. Iya makanya. Dikik gua. Siapa ini yang nentang gua dari website Discord. Aduh. Aduh. Tapi ini dia perubahan yang terjadi. Wih, lihat twice. High Loss Jungle. Jango. Akhirnya. Halo. Akhirnya keluar lagi ya kan. NG World Series. Kali ini bahkan keluarnya dari teman-teman Blacklist International. Dan kali ini gak cuma di MPL untuk Malaysia. Malaysia yang menggunakan High Loss Jungle. Bahkan di MP. Kali ini perwakilan dari Filipina akan membawa High Loss Junglernya. Hmm. Akhirnya. Ini setebal apa juga mereka sekarang. Mulai masuk. Dan juga ngegas loh. Oke. Ibalmon yang udah mendapatkan gangguan. Masih level 2 untuk YC. Gak apa-apa junglernya. Tapi mereka memberikan gangguan yang begitu. Mengerikan tapi YC tertinggal sedia. Tiba-tiba di belakang sana. Langsung YC paling kejauh oleh Paul. Tapi sedikit lagi yang tersisa. Pempergi karena pada shock ya. Bisa kan dia pulang. Hajinya. Pempergi karena yang berbeda. OMP itu sedikit lagi. Berjalan dikejar oleh Victor. Mas Berlalu sederapatkan. YC langsung menghilang. Untuk Berlalu saja juga hilang. Haji jadi dikit lagi loh caranya. Wah gila men. Ini strategi yang benar-benar menarik. Tapi tetap langsung dikantar oleh anak-anak di Tiki. Dan bahkan mereka yang justru harus kehilangan 2. Pemainnya. Vice. Dan karena ketika kita melihat dari Ring of Punishment ya. Itu memang memberikan slow effect terhadap attack speed. Tapi tidak dengan putaran Balmune. Kan gak makin slow gitu loh puternya. Benar juga ya. Iya makanya ini akan menjadi satu titik lemah. Dan bahkan untuk dari hero hiternya. Itu jarang banget. Lihat bagaimana instant replay. Ini dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Lihat bagaimana Vice. Benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi. Untuk menghindari serangan. Iya kayaknya memang baik time buat kayak gitu. Ini lah gue mati. Tapi ternyata ada flickernya diunakan. Benar. Benar banget. Iya. Karena kita tahu bahkan untuk sekarang Highless gak bisa lakukan. Lihat. Ianya juga langsung didapat yang bisa aja. Dan bahkan langsung ditubahkan. Dan tertulnya diamankan begitu saja oleh Highless-nya Vice. Yang langsung dapat bisa aja. Dan mencoba untuk memakan satu orang. Dan langsung dimakan. Dato's welcome. Welcome to your death. Lo not siap. Pengelah Victor. Mau kemana? Mau dikejar gak? Enggak. Ternyata lebih memilih ke arah purple buff-nya. Tapi tidak ada retribution wise. Mau maksa atau tidak. Sebelum adanya Dato's welcome. Tadi di grup posisi dia juga udah masuk banget. Ditembakin lagi. Purple buff-nya masih sempat. Diambil masih sempat. Diamankan Mobazen di tengah. Untuk Mobazen ya. Masih melakukan farming-nya. Dan pergi ke arah dari orange buff-nya. Entah apa yang dipikirkan oleh Wise. Karena dia akan membawa emblem Mage Killer. Atau Mage Killer. Dimana ini akan menambahkan 20%. Untuk dari Lord Turtle. Dan bahkan objektif dari turret-nya. Apakah ini akan menjadi salah satu yang pernah diinterview sama Cornet. Yaitu adalah Hylos MM terkuat. Wah. Halo Deky apa kabar Deky. Deky I miss you so much. Legend itu mau dulu ya. Setelah. Satu dua dua tahun. Eh berarti sudah 2018. Tiga tahun berarti. Tiga tahun lamanya. Dan terwujud sekarang Wise. Yang menjadi jungler untuk Highless. Kita lihat apakah se-efektif itu sampai nanti di arah late game. Karena kita lihat juga. Mungkin Haji ya. Ini dia Aegis yang gue tunggu-tunggu sih. Kalau misalkan Oh My Venus. Udah pakai Estes. Dan bahkan. Dari juga sih ya. Mau viral track atau tidak. Diretri kan? Diretri kan? Diretri kan? Diretri kan? Diretri kan? Diambil. Tapi gak keambil. Karena redrevusionnya mengincar ke arah Haji Zidadi. Coba nanti lihat di arah di. Kayaknya kan ambil deh B. Gak gak. Wise-nya masih dapet kok. Oke. Karena mau bazennya XP-nya gak nambah. Oke oke oke. Kelihatan dari situ. Oh iya oke. Dia dapet. Dia baru level 6 soalnya. Oh Clock of Destiny. Ada pause lagi teman-teman. Clock of Destiny. Dari si Highless. Highless dari Wise ya. Menarik akan menjadi item seperti apa. Karena bisa jadi ya. Kemungkinan terbesarnya ini akan menuju ke item-item Poveus. Clock of Destiny. And then Dominance Ice. Habis itu mungkin Ice Queen One. Kalau misalkan menuju ke arah item-item Poveus. Kenapa dia milih itemnya. Eh spell. Eh spell lagi. Emblemnya si Jungle. Jungle yang membuat turtle sama ini kan. Turet kan. Mungkin karena ada beberapa poin dari ini ya. Mungkin ada beberapa poin dari. You know net kayak. Emblem Jungle kan ada attack speed. Oke. Salah satunya. Terus juga ada damage monster to. Damage to monster sorry. And then mungkin dari pemilihannya. Match killer. Tapi kita kan gak tau. Kayak misalkan berapa persen sih. Untuk dari segi cooldownnya. Yang untuk dari retributionnya. Ya kan. Karena kan di Emblem Jungle juga ada tuh. Sekompleks itu yang ngitungnya ya. Sekompleks itu emang. Menghitungannya. Dari Emblem Jungle. Ngitungnya segitu banyak ya. Magic Killer. Dan dia kayaknya bakal nebein banget sih nantinya. Gue agak sedikit lupa deh. Jungle 3 itu. Magic Killer ini yang dipakai. Iya itu adalah. 20%. 20% buat Turet. Turet. Tertal sama Lord. Dan damage reduction juga termasuk. Jadi dia bisa. Tertal juga 20 ya. 20 lah. 20 tau. Itu gue agak lupa deh. Gue mikirnya tuh agak sedikit beda tuh. Saya lagi sering pake emblem ini. Iya kan. Saya kan pake Popol Kupa Arifal terus. Abis ngancurin Turet pasang Trap. Pulang Arifal ke Trap. Berarti. Tunggu gini. Itu persenan atau. Persenan ya. Kalau persenan. Iya. Berarti Malefic Roar gratis dong. Iya iya dong. Damage deal to Lord Turtle and Turet increase by 20%. While damage received from Lord and Turtle is reduced by 20%. Di reduced by 20%. Nah itu dia bisa nebein. Bisa nebein untuk Turetnya sama Turetnya sama Turetel. Lord sama Turetel. Lord Turtle ya. Oke. Turetnya udah dihilangkan. Turetnya sudah dihilangkan. Terlalu imba memang. Itu emblem. Walaupun seimbah-imbahnya tetap gak laku. Nah. Mage Killer namanya juga. Mage Killer. Karena lebih imbaan. Assassin ini sih. Kaling spree. Kalau misalkan untuk. Jungle-jungler yang. Ngekill ketika di imba. Turetel. Dan pinter banget sih. Sengaja. Glory sepatuannya kayak gitu. Dibuka asal-asal. Biar lambat deh. Biar lambat. Dibuka asal-asalan dong dong dong. Tapi sekarang. Retail reverse-nya. Codex-nya juga. Udah ada satu. Retail berhasil dilapakan. Tapi ternyata. Oh, hal ini. Udah ada satu. Wah. Diajar lagi dengan adanya. Dibiru. Pesanila sudah. Satu kecapatan. Dimana double kill. Berhasil didapatkan oleh Blacklist. Internasional lewat Haji. Iya, toh. Wah. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Hahaha. Itu mudah-mudahan cantik banget. Teamfight-nya. Dia selalu diatas. Tata-tata di depan sana. Satui banget dia. Hahaha. Wow. Cantik banget untuk Teamfight. Barusan satu stun dari Serawayam. Dan itu merubah Teamfight. Dari anak-anak BTK. Dan kita sudah menerima jawaban ya. Dia menggunakan jempol kanannya. Untuk tas-tas-tas tadi ya. jempol kanan saya melihat kesana penting banget penting loh oke penting siapa tahu di kiri oke tapi di bawah tapi ternyata udah ada lagi bantuan dari teman-teman blacklist intasional dimana langsung dibalaskan aja dengan pedang-strike mundur sudah semuanya moba Zen berlindung di rumputan yang ada di area bawah menghilangkan dan mungkin lalu akan menghancurkan lagi namun sekarang letal konternya diputin lagi dengan cyclone film namun sekarang mau bantuan sedikit lagi epitrisasi tangannya bertahat tidak karena hajinya langsung memilih dan juga memberikan demet balasan belum lagi ada estas di belakangnya dengan begitu banyaknya healing yang diberikan selamalah sudah di atas sana pun kejadiannya sama lunoxnya menjadi korban tambahan solo kill yang terjadi dan bahkan lihat hajinya benar-benar ditempel di bawah babysit banget gimana caranya biar dia tidak kehilangan momentum ya karena tadi kita tahu sendiri bahwa yang ditempel tuh bukan cuma si ini doang gitu loh cuma si hajinya doang tapi si oheb namun tiba-tiba out of nowhere ohebnya aja dia udah bisa make play bahkan sebelum punya winter truncheon tapi tampaknya di sini sudah melakukan push ke arah bawah tertalp sudah mulai muncul juga didapatkan untuk inner targetnya dan wise pede banget diarah depan menunggu untuk timing yang ke arah tertalp kah atau dilepas Oke tertalp lagi kayaknya pengen diambil oleh anak-anak blacklist rasional walaupun sudah diawasi juga oleh seorang shark ada taran revenge ada flicker juga mau untuk romit atau tidak untuk TV berikutnya tidak ternyata lebih baik dilepas dan langsung dikasihnya ke arah haji ini dia yang aku suka ya dari mindset dimana blacklist rasional tuh ngasih ke arah hajinya karena haji yang bakal bener-bener ngekor banget nge-damage banget dan inilah dia fun fact by snake video mobile general jungler yang sering berpartisipasi dalam teamfight hingga untuk sekarang kill participation sampai dengan 78,85 persen Wow ini dia ada sebuah lagi ilmu yang bisa kita dapat keneng-keneng sekarang tantenya udah dikasih aja ama kok lanernya udah hajinya eh ama kok lanernya barusan haji kan itu nikmat banget loh dia punya demet dia nggak bisa disentuh dia punya durability tambahan lagi sementara sekarang Victor di atasan akan kamu jadi korban dimana sekarang udah beberapa player blacklist nasional mulai mendekati mulai menerawang dari jauh mulai melihat dari jauh ada ada haji yang perlahan tapi pasti masuk ke bagian dalam Victornya pun apa yang bisa dia lakukan nggak bisa Pak ya udah ambil aja langsung di cancel aja itulah yang ngeri masalahnya tadi ada empat orang masalahnya ya kalau dia lanjut asal-asalan apalagi ketika udah ada hati nasil malah ketahan banget tapi di bottom lane wah gila damage-nya what the heck oheb walaupun ada dua orang dan bakal di titiknya oheb 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 double kill menuju ketiga kayaknya karena sharknya langsung dimakan detonas welcome ada oheb ada stun juga dan yes 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 triple kill oleh serang oheb waw 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 oheb 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 orang hebat darahnya bisa kayak begitu ya blot onya yang tapi apa men itu berdiri banget kayaknya screen udah dimiliki lah setidaknya karena itu smartphone kenceng banget loh itu kenceng banget lho Pak tapi di akhir-akhir karena sekarang masih ingin lebih Victornya berhasil didapatkan dilemparin dengan flying blood lagi hilang sudah ada federa sel dibagian belakang tapi sekarang gelos 4w langsung aja likewise yang menabrak ditusuk dengan low-end-order mundur lagi semuanya guna untuk mendapatkan ke arah inner targetnya gila sih ini game plan yang menarik banget ternyata dipertontonkan oleh kedua belah tim karena mereka menunjukkan bahwa bukan cuma BTK yang punya pocket strut kami Blacklist International juga punya pocket strut juga dengan membawa kali ini hilos dan barat ya bener banget plus dari Alice juga yang kita sudah lihat lama banget untuk muncul di land of the dan sekalinya muncul damage-nya what itu berkeh gede banget bener-bener damage-nya sangat mengganggu bahkan kita lihat juga untuk spell fame-nya yang dia miliki kayak nggak mati-mati dan bahkan kita lihat juga Lord sudah langsung diamankan didapatkan oleh anak Blacklist International dengan leading goldnya lebih dari sembilan ribu gila 12 point kill dan hanya 3 point kill dari BTK dan itemizationnya ini yang akan menjadi jawabannya Holy Crystal plus dari Kalamity Reaper akan menjadi jawaban dari tanah tanya besar Kornet ya dari Holy Crystal dia masih level berapa tadi pasti gengnya 10 atau 11 ya 9 bahkan 9 9 9 9 sakit banget sakit parah Pak parah banget ini Lordnya coba Glorious partway ini maunya Lordnya juga bisa bergerak-gerak maju ke bagian depan ya dengan kecepatan yang cukup tinggi tapi ternyata Pedra Aistraknya langsung dikeluarkan begitanya Cyclone Sweep juga semuanya pun mundur lagi mengarah ke inviter tarot lainnya ya Star and Revenge sudah di pop-up The Flicker masih mencoba untuk menahan dilepaskan gitu saja hilang tidak ada gorobak tapi masih untuk di TBN diambil semua turret di arah tengah plus atasnya loncetnya bahkan di arah bottom lane juga sudah mulai masuk pelan-pelan lihat damage-nya sakit banget dan langsung dikeluarkan begitu saja berwarna fodernya didapatkan semua-mua turretnya walaupun bermodalkan satu Lord berwarna ungu saja Pak puluh di menit yang ke-10 dan Han sekarang udah masuk ke menit 11 mereka belum mau pulang mereka punya sosok yang tebal mereka ada barat mereka ada high-loss mereka siap untuk menabrak sementara untuk Moba Zen nggak bisa melakukan banyak hal coba lihat my fairness-nya di belakang terus-terusan memberikan hiling yang begitu berarti kemudian rekan-rekannya namun untuk OHF sendiri sekalinya dia lompat ini akan menjadi sosok yang sangat mengerikan dan benar aja ada satu korban dan unsung aja masih bisa selamat korban Yes masih bisa untuk langsung dipaksakan mengeluarkan ulti dan bahkan parsianya harus berhati-hati tidak boleh ke depan dan bakar ada suatu yang di luar ke pintu saja wise-nya mengincar karena parsianya di stun di cancel dan gaslight lagi-lagi dari sorak OHF ya double kill dari sorak Alice menuju karna tiga dan yes triple kill OHF 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 orang hebat dari Blacklist dipukul mundur dan dirasakan BTK-nya game dua tas 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 Blacklist International ini dia kemenangan untuk mereka game yang kedua balik sudah Blacklist menuju ke rute kemenangannya ya di game yang kedua dibalaskan dengan sangat-sangat cepat bahkan bisa dibilang tidak diberi nafas sedikitpun untuk BTK dan ini aku makin bertanya-tanya dan kalau bisa ya ini setelah dua game yang kita jalani boleh nggak sih langsung aja interview ke boncannya aja apa kira-kira yang bener-bener kayak tanpa adanya break sama sekali mereka langsung go ke game yang kedua karena kita tahu kan atau mereka tidak jadah itu kan bisa kan dari dua game dua game kan atau mereka emang udah ngeplan oke kayak mereka tuh udah nyiapin gameplaynya atau yang paling gila adalah mereka ngebaca semua gerakan di game yang pertama apa yang terjadi jadi game yang pertama mereka tutup kemungkinan terbesarnya dengan nge-pick strut 3-2 seperti ini yang aku bilang dari teman-teman BTK mereka main 3-2 persis banget gameplaynya yang mungkin pernah dipertontonkan oleh Malvinas Gaming juga tiga frontliner dan bahkan dua untuk backlinernya tapi Blacklist juga memiliki strut yang sama bahkan 3-2 juga dimana ternyata tiga nya ini lebih didominasi oleh Alice yang tiba-tiba entah jump in kena triple stun and then berkali-kali juga menjadi shutdown yang luar biasa untuk diawal game seperti Moba Zen yang bahkan tidak mendapatkan itemisasi ini